Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bergabung di channel kami kreasi STM kali ini kami akan menampilkan alas sederhana pembersih rumput atau gulmah yang sering kita pakai di pekarangan-pekarangan atau mungkin di tegalan sawah ini kita melihat ada banyak barang-barang bekas yang dibuang dan manfaatkan sebagai alat pembersih gulmah Hai terima kasih yang sudah subscribe-nya Hai tak perhatikan di dalam bengkel-bengkel biasanya banyak daun gergaji mesin ukuran 14 inci atau 16 inci Hai itu dibuang atau dipakai sebagai besok dapur kali ini kita manfaatkan Hai untuk alat pembersih atau penyang rumput atau gulmah ini kita pakai bahan-bahan yang ada ada pelastret kita bingkukkan sesuai dengan bentuk yang kita inginkan saya banyak 90 derajat ini kita pakai pipa juga Hai ini pelastret kita bingkukkan Hai panjangnya 380 namun asnya lubang itu 14 inci kita paskan seandainya tidak pas pun tidak masalah karena pelatnya bisa ditarik sehingga bisa membentang kembali dan siapkan baut 10 mili atau M10 Hai baut sesuaikan dengan lubang Hai gergaji itu jadi ada pelastret 35 kali 4 mm2 buah Hai tapi babesi diameter Hai satu seperempat kalau tidak ada satu seperempat satu inci juga bisa panjangnya 65 mm Hai dan gergaji mesin merbaut M10 kali satu setengah atau 3 per 8 juga bisa inci tangkai pakai bambu bisa pakai tongkat pramuka juga bisa nanti kita tempat ini kita Hai untuk pengelasannya supaya simetris kandaran kiri kita klaim pakai klaim C Hai kemudian Hai kemudian baru kita las lasnya tidak perlu penuh Hai mungkin hanya tiga titik saja sudah cukup bulat balik Hai jangan lupa sebelum dilas pipanya tadi diberi lubang untuk penguat pada tangkainya ini sudah kami pasangkan pada tempatnya kita pakai baut 10 mili kunci 13 Hai ini pakai tangkat pramuka kalau orang pasyal kita sisipkan Hai kayu atau kertas supaya pas jadi ini kita tajamkan salah satu sisi saja di gergaji gergaji-nya ini kebetulan kami buat dua Hai ini salah satu sisi kita tajamkan pakai gerinda tangan Hai memang keras ini karena Hai gergaji mesin Hai sudah saya coba saya lengkungkan lebih dari itu tidak patah sehingga nanti aman Hai kalau menggunakan gergaji kayu Hai kalau menggunakan gergaji kayu kemudian di belah juga bisa Hai berarti kan mengorbankan gergaji kayu tapi kalau ini kita menggunakan gergaji mesin yang bekas Hai sudah tidak bisa dipakai kita tajamkan salah satu sisi hai 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 ini alatnya sudah jadi dua Hai ini kita akan Hai lakukan Hai lakukan uji coba pada tempat-tempat yang berbeda Hai ke kita ke TKP let's go hai 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 kita coba pada tanah yang gembur ini ada rumput gajah ini Hai kita coba pada tanah yang gembur Hai tarik tangan kanan menarik tangan kiri memberikan tekanan pada tongkat itu Hai ini tergantung pemainnya ini mestinya pada saat kebelakang dia ada tarian jadi tidak terlalu pelan dah ditarik srek 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 kita tapi itu pun dengan cara kalem juga sudah bisa Hai menghilangkan rumput-rumput ini ini pada tanah yang gembur Hai nih kita coba di pekarangan sekolahan Hai supaya bisa membantu para petugas kebersihan untuk membersihkan rumput-rumput atau gulma-gulma pada Hai kita coba lihat Hai jadi ketajaman gergaji yang kita gerindah juga mempengaruhi tapi ini awet sekali karena Hai bahan gergaji keras Hai sehingga ketajamannya awet Hai Hai dan kita coba Hai pada tanah yang keras ini bahkan ada sedikit kerikilnya pada tanah yang keras itu juga bisa terkikis rumputnya kalau kepingin sampai akarnya maka tangan kirinya itu memberikan penekanan pada tongkatnya sehingga agak masuk ke dalam tanah ini juga sama pada tanah yang keras ini kalau pakai canggul kan tangkainya pendek maka punggung akan menjadi semakin cepat capek kalau ini tangkainya kita panjang kalau ini pakai tongkat pramuka berarti tongkat pramuka itu tingginya sekitar 160 itu pun kelihatan masih sisa berarti pasnya 150 atau 1,5 meter sudah pas ini mungkin contoh tarikan ke belakangnya agak disendal maka akan cepat cepat termakan kalau contoh tadi petugasnya petugasnya pelan-pelan kalau ini yang ke belakang kita tarik ini juga ticket kalau bosu saya boleh ticket kita tarik ini pada tanah yang bergerikil ini juga masih di lingkungan sekolahan kebetulan tidak ada siswa sehingga suasana sepi ini karena musim-musim pandemi biasanya kebersihan melibatkan acara jumat bersih pada anak oke kita kita finishing alatnya pakai cat semprot supaya lebih bagus kita rangkai kembali untuk disimpan kita pakai baut kebetulan ini yang pas sekali ini baut untuk rak-rak siku lubang itu bautnya lepas ukurannya ini jaduk pakai baut yang kasar baut 38 masuk oke bagi teman-teman yang punya kreasi lain kami juga ingin sharing untuk memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar kita untuk dibuat alat yang kira-kira dapat bermanfaat nah ini kita paskan kalaupun lubangnya misalkan tidak pas maka framenya itu bisa kita tekan masuk baru dikencangkan nanti dia akan kembali lagi lentur framenya yang segitiga itu bisa cacar dengan bentuk lain mungkin siku besi siku 30x30 juga bisa ini kebetulan ada pelat hanya pelat strip lurus kalau siku bisa mungkin lekuknya agak-agak agak-agak sulit kita kencangkan dan gergajinya memang sengaja tidak kami cat biar asli ini penyimpanannya jangan sampai di bawah nanti keincak karena kaki tajam kita gantungkan di jinding ini sudah terpasang ini posisi bautnya dikencangkan sudah kami coba berulang-ulang ternyata masih tajam karena memang material gergaji mesinnya memang keras sekali besok akan kami tampilkan kita menggunakan frame siku segit siku 30x30 nanti kita akan coba juga kira-kira kokoh mana antara siku 30x30 dengan plastrip ini plastrip ini lumayan tebal ini sekitar 4 mili 3,5 mili 3,5 kali 3,5 35 mili kali tebalnya 3,5 mili dan di sini kita akan mencari ini mencari yang kita akan Maka itu fleksibel saja sesuai lubang daun gergaji Baut kasar juga bisa Baut halus juga bisa Yang penting bisa masuk antar lubang Demikian para sobat teknik Ini sasian dari kami Channel kreasi STM Terima kasih atas kunjungannya Semoga apa yang kami sampaikan Bermanfaat apabila ada kritik Dan saran kami dengan senang hati Untuk menerima di komen Jangan lupa subscribe Like Kalau perlu di share atau dibagi Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat berjumpa di lain kesempatan